Pendidikan baginya adalah kunci kesuksesan. Ia menjadi wanita bergelar profesor pertama dari Papua. Ditunjuk menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ia mengembang tugas untuk mengentaskan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Simak perbincangan saya bersama Menteri Wanita Pertama dari Bumi Papua, Yohana Yempise, dalam 1 Indonesia. Simak perbincangan saya bersama Menteri Wanita Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sering menang siapa, Ibu atau Berni? Ibu paling sering menang. Wow, berarti sering yang main pingpongnya nih. Sering sekali-sekali kalau pulang kantor, senang. Saya masih di SMA dulu suka main pingpong, jadi ternyata masih bisa main. Bang, tadi ini dia Ibu. Yohana Yempise, ya akan kita ajak ngobrol. Kita ngobrol di dalam? Terima kasih banyak, Berni sudah menemani main pingpong. Makasih ya. Kita ke dalam, Bu. Iya, boleh-boleh ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Makasih, Bu Yohana. Aduh, kalau kita berbicara soal seorang Yohana yang bisik. Menjadi Menteri Perempuan Pertama dari Papua. Itu sejarah mencetat itu, Bu Yohana. Nah, kalau boleh flashback sebentar, gitu, sedikit. Ketika itu, waktu Bu Yohana dipinang menjadi Menteri, seperti apa? Apakah sebelumnya sudah ada diskusi? Atau ketika main pingpong, misalnya Pak Jokowi ngelepon, Ayo, Bu Yohana, ke istana. Ceritanya gimana dulu, Bu? Iya, saya lagi kerja di halaman, baru pulang ngajar, sore-sore, ngajar S2 pas ke sarjana. Nah, tiba-tiba ada telpon masuk. Tepon waktu itu siapa? Yang telpon waktu itu ada salah satu ibu dari Papua, yang dari Komnas Perempuan, yang menelpon, eh, Kak Kayo, itu HP-nya jangan mati, harus ini, harus ong. Oh, sebenarnya ada telpon penting dari Jakarta, katanya begitu. Saya bilang, oh iya, Kak. Jadi akhirnya saya jadi penasaran ini saya diterpon untuk apa. Besoknya tanggal 23. Saya ngantri sama Ibu Susi waktu itu. Jadi Ibu Susi tanya, Bu Yohana ini mau ketemu siapa? Saya bilang, saya juga enggak tahu, saya disuruh Ibu untuk datang, tapi enggak tahu kalau ketemu Presiden. Terus Ibu Susi sendiri, saya juga disuruh datang ke sini. Jadi kita juga pada penasaran sendiri. Pak Jokowi bilang apa? Beliau sepertinya meyakinkan apakah saya ini mewakili artinya representatif dari tanah Papua itu sebagai guru besar pertama, perempuan. Dan itu akhirnya Pak Presiden hanya katakan, oh gitu ya, Bu. Dan senyum setelah senyum dan kata, ya akhirnya itu aja, Bu. Jadi enggak sampai lima menit atau ya tidak sampai lima menit. Kemudian pasti ada ekspektasi juga, setelah dijalani satu tahun lebih menjadi menteri, ternyata rasa dan kesannya apa, Bu Yohana? Saya tadinya kan dari Fakultas Keguruan dan Ibu Pendidikan, karena ada jiwa naluri kependidikan dalam hal menangani kasus-kasus ini juga ada gitu. Banyak penyuluhan, banyak pelatihan, kedekatan dengan perempuan, juga kepada anak-anak. Jadi itu adalah naluri guru gitu, kelihatannya cocok gitu. Ibu Yohana yang bisa adalah kebanggaan kami di Papua, kemudian dia adalah cermin daripada jati di orang Papua, tenang, kalem, tetapi tegas dan keras. Tolong perhatikan, sebagaimana kami juga ingin maju seperti Ibu, seperti begitu untuk Ibu Yohana yang bisa ya. Ibu Yohana, kalau tiga kata yang tepat, dia diam, tidak banyak bicara, tapi bekerja. Nah ini berbicara soal beberapa hal yang menjadi concern Ibu Yohana. Pertama adalah kesejahteraan perempuan. Salah satu, apa ya, mungkin bisa kita bilang insiden baru-baru ini. Seorang perempuan, penyanyi dangdut, meninggal dunia karena dipotok keluar kobra waktu dia pentas, itu respon media asing, media-media besar, itu ternyata cukup fenomenal gitu buat mereka. Yang mereka angkat tentunya bukan sekedar peristiwa, tapi mereka menangkap sebuah gambaran besar bahwa betapa memprihatinkannya perempuan di Indonesia harus mencari nafah dengan cara seperti itu. Saya pikir kalau itu mungkin kasus ya, dilihat dari latar belakang si wanita ini, senang dia di situ, kita tidak bisa memaksakan dia harus menjadi apa begitu. Saya juga lebih menyarankan kepada perempuan-perempuan, carilah pekerjaan yang terpuji, yang dihormati, dihargai, yang bermartabat. Janganlah mencari pekerjaan yang dianggap seperti mainan dan dilecehkan, juga dieksploitasi. Tapi ketika sudah ada desakan ekonomi? Ya itulah, itu kan kebanyakan terjadi begitu. Trafficking, perdagangan manusia kan terjadi di mana-mana. Kita berusaha agar set banyak mungkin perempuan itu bisa mengambil bagian dalam pembangunan kita, dalam segala aspek. Karena selama ini? Ya, ya itulah. Jadi sekarang selama ini saya pikir sudah banyak perempuan-perempuan kita dari sisi positif ya, yang sudah menuduki jabatan-jabatan strategis, buktinya sekarang 8 menteri perempuan di kabinet, di legislatif, banyak perempuan, bisnis, woman, pengusaha-pengusaha yang berhasil. Namun di sisi lainnya, dari sisi negatif, banyak perempuan yang belum menyadari juga bahwa saya mempunyai harga dan martabat dan nilai yang harus saya jaga. Jadi saya kadang-kadang pikir kesalahan mungkin dari orang tua, karena orang tua yang harus bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka, melindungi, menjaga, membesarkan sampai anak-anak itu bisa mendapat pekerjaan yang layak. Nah, kalau soal anak-anak, ibu juga pernah bilang, kalau di Indonesia ini soal kejahatan terhadap anak, statusnya sudah darurat. Memang data-data yang muncul, kaksus kekerasan terutama pencabulan terhadap anak di bawah umur makin meningkat. Nah, itu akhirnya menyebabkan kita menganggap bahwa ini sudah dalam keadaan emergensi lah, yang harus diperhatikan. Akhirnya muncul ke berpukuh kebiri yang akhirnya... Nah, itu dia. Berpukuh kebiri sudah sampai mana, Ibu Yohana? Jadi sudah dibuat selesai, saya sebenarnya sudah mau melaporkan itu, atau menyampaikan ke media melalui konferensi pers. Namun Ibu Mengko PMK, sebelum saya melaksanakan itu, saya tanyakan beliau dulu, karena beliau adalah Mengko kami. Akhirnya beliau katakan, oh dikirim ke saya dulu, jadi sekarang ada di Mengko PMK. Jadi saya mengharapkan akan diselesaikan di tingkat Mengko aja, Mengko yang akan... Bukannya sudah selalu lama ya, Ibu? Sudah cukup lama, sudah serahkan cukup lama. Apa ketanya, kenapa begitu lama, Ibu? Karena baru masih ada pro kontra. Karena di situ juga ada perdebatan soal hak nasi manusia. Yang kita buat ini adalah mengarah ke bagaimana rehabilitasi terhadap pelaku itu. Jadi direhabilitasi gitu, jadi supaya nanti kemudian tidak melakukan hal seperti itu. Itu bukan perlangan berarti kebiri itu? Bukan, bukan. Jadi seperti sentikan KB gitu ya. Kita lihat dari kasus-kasus sekarang. Kelihatannya sekarang sudah mulai menurung. Saya sudah mulai menurung menurut saya setelah ada perpukai birri dan juga media. Padahal belum disahkan tapi sudah menurut. Iya, kelihatannya dari KPII juga melaporkan bahwa data yang masuk tentang pencah bulan terhadap anak itu semakin menurung setelah ada pengumuman perpukai birri di tahun 2015, bulan Oktober tahun lalu. Kadang, ih, sibuk, sekolah-sekolah terus nggak pernah urus rumah tangga. Padahal anak-anak saya juga oke, aman. Saya very independent woman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk perempuan mereka masih ada di posisi yang rumah. Sebetulnya seperti apa sih Bu di sana perbedakan untuk perempuan? Karena perempuan masih di nomor dua kan dalam budaya kita, artinya budaya patriaki itu masih sangat tinggi di sana. Kita juga harus mendekati kaum pria, bapak-bapak kita supaya memberikan kesempatan dan peluang bagi perempuan. Karena memang zaman ini sudah berubah, perempuan sudah menjadi perhatian dunia, perhatian global. Waktu itu apa yang motivasi Bu Yohana untuk mengambil pendidikan sampai jenjang tertinggi? Jadi saya sebenarnya mau buktikan, kok kenapa laki-laki bisa sekolah sampai tinggi ke perempuan kan sulit ya mendapat kesempatan seperti itu. Tapi ada tidak suara-suara yang, aduh perempuan kenapa sih? Bu Yohana udah lah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, capek, otok. Pasti. Gimana? Suara-suara itu datang dari mana dan seperti apa? Dari mana-mana, dari kelompok-kelompok yang sangat ekstrim sekali untuk mempertahankan. Artinya tugas saya adalah, fungsi saya adalah lomba rumah tangga. Jadi itu mereka kadang, ih itu sibuk, sekolah-sekolah terus nggak pernah urus rumah tangga. Padahal anak-anak saya juga oke, aman. Saya very independent woman. Saya sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak. Saya ajak anak-anak ke Australia, tiga-tiga anak saya, dengan saya kita kerja keras. Yang penting time management, disiplin waktu, semua bisa teratur dengan baik. Sampai sekarang ibu menjadi menteri, apa kata mereka? Tidak tahu, Pak. Satu pembelajaran bagi mereka-mereka, bahwa kita perempuan bisa. Sejak kecil, Kakak Yoh mungkin karena orang tua keras untuk harus belajar, dan harus kerja keras. Karena adik-adik banyak, kita ada sebelas bersaudara. Jadi harus, Kakak harus banyak kerja. Bagi ibu, baik. Suka perhatikan anak-anaknya. Dan kalau kita ada salah gitu, ya ditugur perhatian sama kita. Dan ya, luar biasa baik sama kita. Lebih cerah soal cita-cita besar. Ibu, sebagai menteri, cita-cita besarnya apa nih, Bu? Bagaimana Indonesia ini satu saat akan mewujudkan negara yang ramah perempuan dan anak gitu. Dan juga bisa memperdayakan perempuan. Sudah tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sudah tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk. Dan biarlah laki-laki dan perempuan itu berjalan secara sejajar. Sudah seberapa dekat kita dengan cita-cita itu, Bu? Saya pikir masih belum bisa saya katakan saat ini. Namun saya sangat optimis sekali. Yang penting masyarakat semua sadar. Semua negara sedang berlomba bahwa perempuannya ke planet 50-50 2030. Yang jelas kalau dilihat di kabinet ini aja kan baru, katanya 23% kah kalau tidak salah. Kalau legislatif, kan perempuan baru duduk itu kan dianggap 23%. Kalau yang legislatif 17%, kan belum sampai 20%. Sedangkan 30% jadi masih jauh. Ibu tadi menyinggung soal kabinet. Kalau kita berbicara soal kabinet kerja, sekarang yang sedang santar adalah isu reshuffle. Bahkan katanya juga bakal ada reshuffle jilid dua. Ibu melihat itu, apakah memang Pak Jokowi ini mengadakan reshuffle baru setahun itu terlalu ambisius atau realistis? Saya susah untuk mengatakan itu, tapi Pak Jokowi ini saya pikir orangnya realistis. Bila mana ada Menteri yang memang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dia inginkan atau visi-misinya, pasti tindakan itu bisa dibuat. Saya isu reshuffle, saya anggap ya itu namanya presiden yang memilih dan melantik, jadi beliau lah yang memberhentikan. Saya tidak terlalu pikir, masalah reshuffle-reshuffle itu urusan presiden, nanti Bapak Presiden yang memutuskan. Baik, baik. Saya kalau berhenti itu pun juga saya kembali ke kampus juga kan. Oh, mengajar lagi? Berarti kembali mengajar lagi. Apa jangan-jangan mau nyalon jadi bupati lagi? Ah, tidak tahu. Nanti kita akan bahas itu ya, tapi setelah jeda. Bukan karena ibu perempuan waktu itu? Saya mencoba supaya saya perempuan mungkin bisa diterima, apalagi guru besar. Mungkin diterima, tapi kelihatannya bukan masalah latar belakang pendidikan, masalah uang. Aduh, Yohana! Bu, aduh. Saya jengos-ngosan. Bersambil duduk ya bu. Bersambil duduk ya bu. Rumah ya. Jadi kalau misalnya nyanyi-nyanyi begini, biasa sama siapa? Rame-rame? Setiap hari di luarga ya? Sama keluarga. Kadang-kadang ngajak adik-adik, kita ngumpul di rumah. Kalau lagu pop favorit apa bu? Yang sekarang-sekarang? Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Nah, itu. Ya, apa sebentar bu. Semuanya dong bu. Bu, berbicara soal keluarga. Saya penasaran dengan bagaimana dulu orang tua ibu membesarkan ibu sehingga menjadi pribadi karakternya seperti sekarang. Jadi saya kan anak kedua dalam keluarga. Kita kan ada sebelas anak. Oh besar, keluarga besar. Dan anak kedua perempuan yang pertama laki. Jadi perempuan berarti untuk melihat adik-adik di bawahnya itu kan saya harus membantu ibu saya, bapak. Masak, nyuci. Jadi saya sudah dibentuk sebagai perempuan pertama dalam keluarga. Harus bekerja keras. Harus disiplin waktu. Harus... Ibu harus menjadi keladan. Menjadi keladan bagi anak-anak. Adik-adik saya harus membantu orang tua saya, ibu saya. Bapak saya pada saat itu kan pejabat di daerah situ, di salah satu gabapaten. Jadi banyak sibuk. Ibu saya juga banyak mendampingi bapak saya. Jadi saya yang diharapkan untuk melihat adik-adik saya mengurus. Kemandirian, kemudian juga tentang pentingnya pendidikan. Nilai-nilai itu juga yang ibu tanam kepada anak-anak sekarang? Iya. Jadi itulah. Pokoknya pendidikan adalah penting. Bunci dari keberhasilan adalah pendidikan. Jadi selagi masih bisa menikmati pendidikan, saya pikir why not sekolah. Tadi kita sempat kabur soal ibu kegiatannya banyak. Kayaknya kepengenannya juga banyak. Saya punya sesuatu untuk ibu. Apa? Kejutan saja dari tim Satunya Indonesia telah akan dibuka. Wow. Ibu ceritakan nanti kira-kira apa maksudnya? Oh ada pesawat. Aduh. Iya, ini adalah pesawat di CESDA. Saya sedulah. Saya kalau ingat sepesawat begini ingat saya dulu. Waktu tamat SMA itu masih SMA. Pengen jadi pilot. Ibu pengen jadi pilot dulu? Iya, dulu waktu SMA. Punya teman. Waktu itu tetangga itu punya pesawat ini dari AMA. dari AMA itu apa ya? Pesawat dari misi katolik ya. Iya. Itu mereka punya satu pesawat. Jadi saya ini dekat dengan teman itu. Akhirnya dia mencoba untuk memperkenalkan saya dengan itu bagaimana menyetir pesawat. Ibu pernah nyetir pesawat. Ibu pernah nyetir pesawat. Saya tertarik. Ya akhirnya saya coba menyetir pesawat. Terbang. Gak sampai di landasan aja ke sana terus balik lagi. Mau coba. Mau coba. Masih duduk saya. Saya bayangkan gunung besar di belakang. Terus laut besar di sana. Memang mimpinya apa sih Bu? Kalau jadi pilot itu pengen ngapain? Pengen melang-lang buana kemana saya. Pengen masuk luar awan ke luar awan. Rasanya enak. Jadi saya bisa bawa mobil. Bisa. Sampai sudah coba trek juga bisa. Udah. Pengen menantang-menantang gitu. Yang dicoba. Orang bisa saya. Saya mau coba juga. Pengen coba gitu. Tadi kita sempat singgung juga. Soal. Jabatan Menteri. Anda yang kata masa Jabatan Menteri sudah habis. Begitu. Sudah tuntas. Kira-kira misi apa yang ingin Ibu laksanakan. Selain mungkin ingin melanjutkan. Yang ingin terbang. Banyak. Namanya kan kita manusia punya cita-cita. Punya misi ke depan. Pasti yang saya sangat idamkan adalah kerja sosial. Bagaimana melihat perempuan dan anak-anak. Enggak mau jadi Bupati lagi Ibu. Kalau masih kuat. Masih bisa. Tapi saya pikir itu tantangan. Mau saja. Coba. Dulu atau 2013 kok bisa gagal? Kenapa? Saya tidak punya uang. Banyak yang punya laki-laki. Banyak punya uang. Jadi saya tidak lolos. Bukan karena Ibu perempuan waktu itu? Saya mencoba supaya saya perempuan mungkin bisa diterima. Apalagi guru besar. Ya. Mungkin diterima. Tapi kelihatannya bukan masalah latar belakang pendidikan. Masalah uang. Nah. Harapan Ibu melihat perempuan Indonesia. Ibu ingin melihat mereka menjadi perempuan yang seperti apa? Saya mengharapkan perempuan Indonesia harus menyadari bahwa mereka punya harkat dan martabat. Mereka punya potensi. Mereka punya percaya diri yang tinggi untuk bisa melakukan apa saja yang mereka rasa mereka buat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi kita bersama-sama harus sadar bahwa saya petik dari John F. Kennedy katakan bahwa save one woman, save the nation. Menyelamatkan satu perempuan, menyelamatkan satu bangsa. Save one woman in Indonesia, we save Indonesia as a whole. Kita menyelamatkan oleh karena itu perempuan-perempuan Indonesia harus sadar bahwa mereka adalah yang paling mulia. Yang mulia ya. Yang harus dijaga, yang harus sadar bahwa mereka punya potensi untuk maju dan mereka lah yang akan menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa ke depannya. Baik, Bu Yohana terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Sudah diajak makan apa peda juga. Sudah diajak goyang-goyang juga. Sudah semang sekali. Kapan-kapan lagi ya, Bu ya? Kapan-kapan kita kumpul lagi. Hati-hati apa peda. Dibikin satu Indonesia kali ini, siapa lagi tokoh yang menginspirasi akan kita ajak bicara minggu depan? Saya Rahma Hajim India. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Yohana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.